selamat menikmati ini sebelum dipakai sebaiknya didiamkan di luar kulkas selama kurang lebih 20 menit nah untuk edopah pasri ini panjangnya kurang lebih 88 cm lebarnya 22 cm dan tebalnya 0,25 cm ini dibagi menjadi 4 seed nah aku mau pakai 1 seed dulu nih teman-teman biar tidak tebal aku pipihkan pakai rolling pin potong kira-kira menjadi 12 bagian atau sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan setelah dipotong langsung ditaruh di atas kertas roti ini udah siap untuk dipanggang ya teman-teman kemudian tambahkan lapisan kedua yang sudah dibolongi bagian tengahnya langsung ditumpukin aja setelah itu olesi dengan kuning telur maaf ya teman-teman videonya tersikip nah setelah itu taburi dengan gula pasir ini udah siap dimasukkan ke dalam oven saat dipanggang sebaiknya panaskan oven 10 menit sebelumnya panggang adonan di suhu 180-200 derajat celsius api atas bawah selama kurang lebih 20-20 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masingnya nah ini udah matang keluarkan step selanjutnya disini aku pakai maifla tambahkan air panas aduk sampai mengental flynya sudah siap untuk flynya tinggal masukkan ke dalam bolongan tadi ya biar lebih rapi teman-teman sebaiknya pakai plastik segitiga step terakhir tambahkan buah-buahan dan masyarakat camilannya sudah jadi dan siap disajikan untuk keluarga gimana gampang kan kalau video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe agar aku makin semangat bikin videonya sampai jumpa di video selanjutnya